Jangan lupa komen Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Pak Sancur itu orangnya disiplin Orangnya disiplin Pak Patu kan kering pergi ya? Iya Kering banget Kalau survei bisa lama Terus belum dipandang lagi Tapi dia tuh punya rules Kalau dia punya sinyal Dia pasti akan telepon Ini juga Ini juga Ini juga langsung makan Itu juga yang bedok juga Maka kanan dia ada juga juga masuk Jadi itu juga penting Kali ini gak ikut gilas ya Cuma-cuma ikut geramin Dan terus kali ya Dan ada acara Kan cukup ke Masamstir Dan sehingga Masamstir Ini anaknya Masamstir Ini anaknya Masamstir Ini anaknya Masamstir Ya jadi Baru kebun Kita bersama-sama udah lama Saya juga udah lama Nah Jadi Kita Kebetulan itu acara Buat Masamstir Jadi Kita mau Coba 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 lagi Coba lagi Coba lagi Iya Ini anaknya Masamstir Ini anaknya Masamstir Ini anaknya Masamstir Yang paling kecil Ya Gak banyak bina Jadi Gak tau jadi penerus atau enggak Gak ngerti Yang jelas Yang gue tau Olahraganya Dari bapaknya Dia olahraga ekstrim semua Dan pernah minta sama bapaknya Dia minta terjun Gue gak dikasih Gak dikasih Gak dikasih Iya Hah Itu serius loh Dari pesawat Lagi Lagi dari Ini Apa Kalau merenang Ini lucu Kalau Kalau merenang bener Dia diving Diving dia ada Gua rasa Gak Mungkin udah punya ini Lisennya ya Sekarang udah tuh Lebih bagus Gua gak punya lisen Gua pernah sekolah juga Tapi gua gak punya lisen Diving Di acara ini kita mau Istri Almarhum Sama Almarhum Buat Iyak Iyak Betul Recaranya seperti itu Sama sekalian Kumpul-kumpul Sama teman-teman yang lain Iyak Tentu cerita-cerita Ya Ya Zaman-zaman dulunya Wah JJ nih JJ mau kawin nih JJ Dia Dia Mau justru anaknya Pas Amsir Hehehe Tapi sedaraan Nanti dulu Lu Salaman apaan Salaman sama JJ Salaman udah lama gak ketemu Oh gitu Karena tadi mau apa Mau kawin Mau kawin Yang dulunya kalau gak Oh Nikah 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 Gila Iya Jadi jangan ngurusin mobil aja Hehehe Hehehe Dia mau Laksanakan Iya Kayaknya lu bisa langsung kasih setuju ya Hehehe Buat Pak Kayo Johan Amin 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 Pissy Un принципе Pira mana Ije Bincara tribut Pas Amsir Ya Jampai Ya kita liat Acaranya baru dipulai Oh Pai Udah Jam segini leşti Kita liat ya Masalah Pacamp Lantok jahin Ini jaman-jaman dulu Yang Gigi West juga Kenang-kenangan lah buat Pak Samsin Pak Samsin tuh kan ikut Giles mobil dari awal Sampai Akhir dia Ya sampai Boleh dibilang sampai akhir hidupnya lah Dan dia Sebenernya dia gak cuman ikut aja Dia ngebantu sebuah Pinjemin mobil Ngebek Pinjemin mobil gendong buat kita Oke Bapak Apa yang berduang lagi Pelan-pelan yang memang sudah Mereka luangkan dengan bapak Mungkin kayaknya kita Belum sempat mengundang ya Rekan-rekan yang mungkin Juga ikut terlibat Mereka luangkan Sampai ketemu bapak Jadi kali ini Kita akan mengundang Untuk bersama-sama dengan kita Yaitu Mas Yuma Dan juga Om Antok Dari Redaktur Najaradji Serta Pak Sunarno Ini selalu 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Yuma Pak kabar Mas Yuma Baik Kita langsung aja nih mas Mas Kalau dari mata Mas Yuma sendiri Sosok dari bapak sih Seperti apa mas? Silahkan banggu Dia Seperti teman Sahabat Dan kakak sendiri Untuk saya Jadi Saya banyak Menghabiskan waktu Bersama beliau Dari Kita ada Apa? Atau waktu itu Bursa ini juga ya Dari Giles mobil Malahan dia bisa Bantu-bantu Segala macam Untuk fasilitasi Kendaraan Untuk kita ngangkat Mobil ini dulu kita susah Banyak kesusahan Dalam arti kata Fasilitas kendaraan Itu terbatas Iya Karena beliau itu Punya hobi Yang benar-benar Nggak 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 tangguh-nggung Jadi kebetulan Memang Dia mempunyai perusahaan sendiri Dan punya Hobinya Kuat sekali Dan punya teman-teman Dan sebagai Kakak juga Selalu perhatikan Kita-kita yang Lebih muda Iya Dan sahabat Dan teman-teman Jadi Apa aja dibantu Sama dia Terutama kita Bajak belajar Masalah Soal safety Di off-road Karena Beliau juga mungkin Kerja Bisa ditanya dari ibu Bahwa dia di oil company Dan dia tahu persis Untuk safety driving Iya Jadi Terutama kalau saya Bajak belajar Di recovery Recovery Iya recovery Kendaraan Itu gimana Jadi Oh time Waktunya Emang bener-bener O time ya Betul Tapi Kalau Kalau paling Kenangan paling om Gak bisa lupa Banget nih Secara Personal Kepada bapak Itu Saran apa Yang Selalu Disampaikan sama bapak Sama om Sampai dengan Dekintik terakhir Bapak Yang 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 Bercandain terus Yang Basti Dikerjain terus Itu Hobi Jadi Dia memang Di julipin Di julipin Makanya Awap Moda Yang Aja Istri Tadi Sobuntut Kalau sama Yuma Kita makannya Supar mie Oh iya Berarti kalau Supar mie Baru kita ajak Yuma Iya Tadi Waktu Nyendok Sobuntut Aku Terpikir Yuma Gitu loh Udahlah Aku gigitin Satu minit Yuma Ingat lah Ya tapi masnya ke perut aku Ya Yom Lihat nih Mewah Kalau kita Oprot nih Mewah Aku tidur aja nih Pake alas-alas Begini nih Pake jaket Bagus nih Gimana Makan pisang Kopi Panas Ada Salah Ada Sobuntut Ada Sobiga Besok Kita makan Kepiting Ya Diajak Dia gak pernah Nyampe Mogok Melulu Gitu Mobilnya Mogok Iya Mobilnya Mogok Melulu Mesti Ditarik-tarik Nanti Keseleola Inilah Manja Si Ayuma sekarang Manja Iya Orang Orang kan Kalau Anak kecil Yang manja Ini kakek-kakek Manja Pak Mimah Kalau boleh tahu Sekarang usianya Berapa Mimah Saya 67 Lujur Oh lagi lucu 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 Iyaduh Om Yuma Om Yuma Om Yuma sekarang kegiatannya apa Masih 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 Insya Allah Pak Insya Allah Masih disini Oh iya kan Oh iya kan Kalau Pinyang Masih selalu Oh Ini adalah Om Anto Om Anto ini adalah salah satu redaktur dari majalah Jim Om Anto tadi sempat ngedilasin sedikit background story dari beliau Nah yang paling Yang paling Om Anto kenal banget Ngedosok beliau Yang paling berpekas banget Yang sampai detik ini belum tergantikan tuh Apanya Oh Munggo Oke Sama seperti yang Jumat bilangnya Pak Sangsir Lalu kalau saya bilang Pak Tolok bantu dong Mau ada otoburka Iya Oh Oke Kapan Lu perlu apa Dan itu Terus Sampai 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 Akhir Hidupnya Wah Benar-benar keren Tepuk tangan Sekali lagi Untuk Pak Sangsir Tepuk tangan Arwah Mas Ini Mas ini Ikut Kelabu apa Berapa tahun Pak Bapak Ambilnya kami Dari Tahun 99 Dari Tahun 99 Kami Mendampingin beliau Sampai Akhir Hayatnya Beliau Mas ikut ya Mas ikut Wah Serupa Mas Coba 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 Momen Of Truth Tepuk tangan Di saat Bapak Berangkat Ke sana Terus Akhirnya Didiagnosis Kena DBD Sama Kena Malaria Itu Gimana Mas Apakah Sebelumnya Belum Ada Suntik Malaria Biasanya Ada Suntik Belum Tepuk tangan Tepuk tangan Biasanya Biasanya Selalu Kalau Survei Di Kalimantan Selalu Bapak Ngingetin Ke Kru Maupun Ke yang lain Bawa Obat malaria Belum Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tahun 19 Itu Kalau Kalimantan Selalu Ngingetin Tapi Semua Itu Alhamdulillah Kalau Sudah Takbir Kemungkinan Apakah Bapak Lupa Itu Sudah Saya Minum Obat Juga Tapi Serang Tahu Bapak Minum Obat Juga Oh Nggak Bareng Mas Selalu Bareng Selalu 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 Dengan Bapak Selalu Satu Bendaraan Iya Oh Tapi Bapak Memang Pada Saat Berangkat Juga Dalam Keadaan Yang Kurang Enak Badan Kali Karena Abis Covid Juga Ya Mas Atau Segur-segur Aja Mas Waktu Bapak Dinyatakan Negatif Terus Bapak Nanya No Yuk Kita Berangkat Ke Levantan Sejam Nah Mas 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 Lihat Bapak Bapak Gimana Apakah Memang Sudah Biasanya Kalau Covid Secara Ekspresi Wajah Sebagainya Secara Fisik Kelihatan Lemah Silemah Gitu Waktu Berangkat Kita Naik Pasawat Berdua Kondisinya Bapak Keliatannya Kurang Fit Iya Pasti Masih Untaid Karena Covid Selama Survei Mek Kurang Lebih 15 Hari Ya Kita Selalu On Time Bapak Itu Orangnya On Schedule Bapak Sancur Itu Orangnya Disiplin Berintahnya Enggak Berlangkem Berintahnya Selalu Keras Bawahnya Persis Kayaknya Dikari Contoh Mas Contoh Mas Contoh 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 Kita Besok Ke Otomotif Mau meeting Di Jalan Panjang Jam 7 Jam 7 Sore Jam 12 Tidak Mau Telat Kalau Jam 7 Mau Jalan Panjang Paling Enggak 2 Jam Sebelumnya Minimal Satu Jam Sebelumnya Udah Stand Bid Restoran Di Bawah Di Bawah Udah Ngopi Dulu Orangnya Enggak Mau Telat Itu Juga Kalau Beliau Mau Ke Bandara Ke Bandara Itu Paling Hanya Setengah Jam Satu Jam Paling Lama Paling Per Bapak Itu Minimal Tiga Jam Atau Empat Jam Empat Jam Sebelum Check-in Beliau Jalan Dari Rumah Orangnya Nggak Nggak Mau Terat Dan Nggak Mau Ditungguin Orang Ngumpulin Ngumpulin Oh Ya Karyung Ya Gitu Sama Anak Saya Gini Papa Tuhan Sering Pergi Ya Sering Banget Kalau Survei Bisa Lama Terus Belum Gimana Lagi Tapi Dia Tuh Punya Rules Kalau Dia Punya Sinyal Dia Pasti Akan Telepon Nanya Habar Gimana Selalu Bisa Bisa Telepon Bisa Whatsapp Cuma Buat Kirim Speaker Lucu Lucu Gitu Suka Kirim Video Itu Cute Loh Itu Cute Overload Bener Itu Cute Overload Terus Apa Ya Dia Kalau Kita Maksudnya Lagi Di Jakarta Itu Hampir Siapa Hari Harus Pergi Dan Dia Boleh Banget Telepon Dia Itu Nggak Diangkat Nggak Itu Bukan Posesi Adore Adore Saatnya Ngemal Ya Kan Udah Bosan Jadi Kualitas Tapi Gitu Hampir Tiap Hari Aku Pulang Kerja Harus Pergi Sama Dia Makan Kalau Dia Ngambak Oh Ya Oh Ya 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 Benar-benar Penuh Dengan Kita Kasih Ya Sebenarnya Papa Kelihatan cuat Ya Tapi Sebenarnya Tuh Enggak Banget Oh Jadi Dia Selain Center Of Attention Juga Center Of Off Maksud Supaya Ada Benar Semangat Benar-benar Bisa Ditiru Jadi Ada Kesan-kesan Yang Paling Mungkin Kalau Off Roader Yang Pernah Event Sama Dia Mungkin Enggak Lupa Dengan Kata-kata Briefing Briefing Hari ini Schedule agak berbeda sedikit Biasanya Biasanya Kita Jam 6 Bangun Jam 7 Briefing Jam 8 Jalan Tapi Hari Ini Bangun Tetap Jam 6 Briefing Jam 7 Tapi Jalannya Jam 9 Harus Briefing Jam Berapa Juga Briefing Jadi Jadi Terima Jadi Bagus Juga Untuk Teman-teman Yang Akan Berdatang Dicoba Barangkali Supaya Bisa Benar-benar Konsekuen Dengan Apa Yang Dilakukan Itu 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 Terima 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 Ini Kita Dapat Kenangan Buat Almarhum Mas Tamsir Dan Jadi Ini Dari Otomotif Semoga Disana Dijua ikut Seneng Ini Asik Memang Dia Dia Bang Dia Menambah Koleksi Asik Tapi Gimana Mbak Pina Ibu Seneng Seneng Banget Masih Badan Ingat Oh Yalah Kakak Lupa Sampai Kita Kaget Dapat Diubungi Sama Kima Tau Bursa Ya Atau Almarhum Seneng Dimananya Oh Yalah Masih Seneng Ngemin Ngemin Makanya Kita Dari Sini Ada Sakak Kulagi Sakit Sama Sobinya Jadi Sedan Kita Iya Kewakili Keluarga Ngucapi Terima kasih Juga Untuk Bursa Terima kasih Untuk Bursa